Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita baca artikel yang cukup menarik guys dari Great Fame, judulnya nih Mainnya Yang Bersih, oh apanya ini maksudnya Mainnya Yang Bersih, Sule kepergok chat dengan wanita lain, wow apakah begini, apakah begitu, apakah ini yang menyebabkan akhirnya Sule kemudian digugat cerai oleh Natalie Holzer. Sahabat dekat beberkan fakta mengejutkan soal keretakan rumah tangga Natalie Holzer dan suami sekeluarga kejam, wow siapa nih sahabatnya, apa fakta yang dibeberkan dan apa yang dikatakan kejam, penasaran kan, yuk kita simak saja, kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Great Fame, Mainnya Yang Bersih, Sule kepergok chat dengan wanita lain, Sahabat dekatnya membeberkan fakta mengejutkan soal keretakan rumah tangga Natalie Holzer dan suami, sekeluarga kejam, begitu judul yang tertulis. Kode itu diisyaratkan dalam postingan Instagramnya baru-baru ini. Memang sempat santer, terdengar kabar, jika persoalan rumah tangga mereka bukanlah karena putri Delina, pasalnya perang dingin Natalie dengan putri sambungnya itu memang sudah berlangsung lama. Baru-baru ini beredar tudingan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, dimana dugaan itu dibeberkan langsung oleh Natalie Holzer. Sontak, unggahan itu pun membuat banyak wargane terkejut. Postingan Natalie itu diunggah ulang oleh akun Instagram app dan nunyinyir 9ribourne999. Dalam postingan Instagram storiesnya, Natalie meripus unggahan temannya. Awalnya, Natalie itu berterima kasih kepadanya. Makasih bolo sayang, tulis akun Azizah Bestari. Kemudian di bawah tulisannya, ia seolah menyentil sosok kria yang sering cat wanita sana-sini. Oh iya, bilangin sama teman kamu, ih kalau ketemu atau chat-chat cewek tuh, mainnya yang bersih, WK-WK-WK. Misio bolo bebernya. Sang admin pun menduga, postingan itu adalah kode. Jika rumah tangga Natalie dan Sule hancur karena adanya orang ketiga. Hah? Sule selingkuh? Langsung dihapus story-nya, tulis sang admin. Sontak saja, postingan itu ramai komentar wargane. Tadi sedih lihat bakal pisah, sekarang support bun, semangat bahagia bun. Sekeluarga kejam sama orang baru ya, Besti. Pantesan bunda Lina lebih milih mau kondo, yang penting setia. Mungkin begitu. Bapaknya iseng-iseng chat sama cewek lain. Punya anak tiri modelan gitu. Lari Besti, lari dah. Paling bener, tinggalin. Nah, begitulah yang diunggah di akun Danu Nyinyir Ribbon. Di situ memang ada foto juga, Natalie bersama putranya. Hasil perkawinannya dengan Sule. Natalie nampak tersenyum, sendu dan sayu. Beserta anaknya yang lucu. Dan berikut ini, ada komentar di akun Greatfame. Pantesan Sule itu pilih anak daripada pasangan. Mungkin pasangan mah bisa gonta-ganti. Bebas, mau yang gimana. Kata pribahasa mah, mendingan beli satenya daripada memelihara kambingnya. Payah deh kalau sudah gitu. Tidak ada yang kuat jadi istrinya. Sudah keluarga berantakan. Gak ada agamanya. Dua-duanya pilih pasangan beda agama. Stop fitnah. Cerdas ih deterjen. Lebih baik bersatu. Sule kalau anak-anak lo sudah pada nikah. Kamu diacuin tau. Sekarang aja kamu masih biayaan. Nanti kamu hidup hanya tinggal berdua. Damai. Samawa. Masih muda, cantik. Berapa puluh tahun lagi sudah bisa dapatkan yang begitu. Mudah-mudahan cantik. Ya kan, netizen juga suka. Sampai dia berhijab, jadi mu'alaf, aku sintato. Itu kan, anak-anak juga sama. Coba kalau misalnya, misalnya ibunya itu misalnya, tidak secantiknya tali misalnya. Ibunya misalnya pumisan. Misalnya ya, anak-anak pasti. Ya malu-malu. Ini kan, lu cantik. Ini kan, anak-anak satu-satu. Coba silahkan tiba-tiba milihnya misalnya yang, ya gitu lah, pumisan. Yang kalau batuk giginya keluar masuk. Pasti anak-anak juga kan. Mampak malu. Ini anak-anak dengan bangganya. She's my mom. Wah, bangga kan. Baik, gini segala macam. Jadi, dari Sule dan keluarga, tidak ada. Apa namanya ya? Iya, gitu. Bersana. Bahkan Sule pernah ngomong, Cuthat, sampai nangis. Dan itu adalah dari sekian banyak waktu saya dengan Sule, yang paling menjijikan, Cuthat, sampai nangis. Dan itu adalah dari sekian banyak waktu saya dengan Sule, yang paling menjijikan itu ya, kemarin, sebab ada yang lalu lah, gimana Sule nangis. Karena nggak, nggak tantes gitu nangis. Biasa lihat di ketawa, itu lihat nangis, malah saya bukannya sedih, malah geli gitu. Tapi, tapi di hati mencernyuh juga. Jadi Sule itu sebenarnya bisa cita-cita, ya manusiawilah ya. Dia punya hayalan yang, ya mungkin sebagian suami begitu, saya juga sama sih. Saya suka berpikir kalau sama istri berdua. Dan Sule juga nalamin. Nanti kalau udah gede, anak saya sekarang kan nomor satu udah nikah. Besok nomor dua nikah punya istri. Kalau udah punya istri, kemungkinan lebih deket sama keluarga, besoknya kan. Diam-iam istrinya. Ini juga sama begitu. Ini kita berdua. Wah, gitu kan. Jadi saya bilang ke istri, maafin papa kalau kok pasal ya, mama temenin papa ya, sampai insya Allah, insya Allah berkenan kita. Itulah gitu ya. Sule udah nggak bisa lagi, itu tidak nangis. Harapan dia itu matali. Gitu. Dia menyesali apa yang sudah terjadi. selalu masa, masalah, dia sangat tepuk buat yang telah sini. Tapi ada hal yang sulit-sulit ceritakan. Walaupun di dalam ke saya, tapi saya juga tidak berani menciptakan hal-hal tertentu yang antara konflik merikat dan sifat kontrol pribadi. Dan sebetulnya biasa saja, tapi bagi sebagian orang mungkin jadi berat. Sub indo by broth3rmax